Baik buang jadi sorotan bukan gara-gara aksi perangnya di Youtube melainkan caption postingannya di Instagram yang menuai kritikan. Ditambah lagi presenter Nikita Mirzani yang menyindir artis penjilat yang diduga ditujukan ke suami Paula Verhoeven itu. Awalnya, Baim mengunggah foto dirinya bareng Jokowi di Instagram tepat di hari ulang tahun Presiden. Di dalam caption ia pun mengucapkan selamat ulang tahun dan menuliskan pesan yang dianggap netizen terlalu memuji Presiden Jokowi. Terkait foto bersama Jokowi, Baim Wong pun menyampaikan klarifikasinya lewat channel Youtube Baim Paula. Minggu 28 Juni 2020, ia yang kini menonaktifkan kolom komentar Instagramnya itu membantah punya tujuan politik dibalik unggahan bersama Jokowi, kenapa saya nonaktifin itu komen? Saya akan cerita lagi ya, ucap Baim Wong. Baim Wong mengaku enggan kolom komentar Instagramnya menjadi tempat para netizen bertengkar. Sebab dalam caption unggahan bersama Jokowi, Baim Wong menyebut mantan wali kota Solo itu adalah Presiden terbaik. Selamat ulang tahun Pak Jokowi, Presiden terbaik pilihan saya di arah sekarang. Humble, nggak sombong, pekerja keras dan yang terpenting, mengenal agama dan takut sama Allah. Tetap jujur dan jangan pernah takut hadapi segala cobaannya Pak. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Jadinya, selamat ulang tahun Pak Presiden. Berikut bunyi caption unggahan Baim Wong. Caption tersebut langsung menuai kritikan pedas netizen. Banyak netizen membuli Baim Wong gara-gara ini, mengetahui respon negatif netizen. Baim pun langsung mengubah captionnya dan mengunci kolom komentar. Selamat ulang tahun Pak Presiden. Demikian caption barunya. Alih-alih meredam kritikan netizen. Tindakan Baim ini justru makin ramai dibicarakan di Twitter. Meski kini telah mengubah captionnya, Baim Wong tetap saja menuai hujatan. Ayah anak satu ini tak ingin media sosialnya menimbulkan pro kontra di kalangan netizen. Saya tidak mau komen itu jadi perantara kalian pro sama kontra. Pro saya sama kontranya saya berantem di situ. Takutnya itu jadi sarana kalian berantem, kata Baim Wong. Tak cuma masalah banyaknya netizen yang berantem di kolom komentar Instagramnya. Baim Wong mengaku enggan menuai dosa. Karena waktu itu ada 22 ribu orang yang komen. Jadi yang pro dan kontra saya berantem di situ. Nanti jadi dosanya ke saya. Buat apa? Kini setelah ia menonaktifkan kolom momentar. Baim Wong terus menuai sorotan. Bahkan, Baim Wong mengaku serba. Supaya di Indonesia kan gitu. Dilakuin nah salah. Dilakuin B juga salah. Lanjutnya, meskipun begitu. Baim Wong mengakui kesalahan yang ia perbuat dengan menulis caption unggahan bersama Jokowi. Ia menyebut ada sejumlah pihak yang pro dan kontra terhadap sang presiden. Dan kenapa judulnya juga saya ganti? Saya enggak mau. Saya juga mikir kenapa sih judulnya itu. Kayaknya era-era ini nih gue yang salah. Gue ya enggak tahu Jokowi di mata orang gini. Katanya. Namun secara pribadi, Baim Wong kembali mengakui kebaikan Jokowi. Ia juga membantah menerima keuntungan dari pujian yang dilayangkan untuk Jokowi. Buat gue dia mah orang baik. Gue udah ketemu sama dia. Gue udah vlog sama dia orangnya baik banget. Dan gue disini juga enggak ngomong politik. Enggak sama sekali. Enggak ada gue dibayar sama dia. Karena menurut opini gue dia orang baik. Jelas Baim. Mataindonesia.com Jadi bagaimana menurut Anda?